Halo semuanya, jumpa kembali di D&D Workshop untuk menyempurnakan meteran digital Xiaomi Duka LSP yang sudah kita bahas tahun lalu. Saat ini Xiaomi meluncurkan produk meteran terbarunya, yaitu meteran digital Xiaomi Hoto dengan beberapa penyempurnaan, diantaranya yaitu layar OLED yang rendah daya dan bisa dibaca di luar ruangan. Koneksi ke aplikasi Android Mi Home via Bluetooth dan port pengisian daya menggunakan USB Type-C yang lebih modern. Dengan harga Rp 400.000an, layakkah untuk dibeli? Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe D&D Workshop. Sih using a tape to measure? Why not try something new? Meet Hoto Smart Laser Measure. Put it where you want to measure, and click to get clear and precise data. Easy for measuring short legs. But how about long legs? A piece of cake. Longer? There's nothing a simple click can't do. Smart connection with Mi Home app, real-time data synchronization, and notes for distinction. Drawing floor plans and marking measurements are both easy. Want to make your measurements more visualized? Easy peasy. Take a picture, mark lines, and synchronize data. Done. Light, smart, and compact. That is our Hoto Smart Laser Measure. Oke, jumpa kembali di studio. Untuk kalian yang sudah mengikuti D&D Workshop, kalian pasti sudah tahu bahwa kita pernah membahas mengenai metran laser dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Dukah LSP. Dan karena harganya cukup murah, jadi waktu itu sempat jadi barang yang sangat laris. Nah, sebagai penerusnya, Xiaomi sekarang mengeluarkan produk yang terbaru dan yang lebih canggih, yaitu Xiaomi Hoto. Nah, untuk kemasannya sendiri terkesan sangat premium ini, teman-teman. Terbuat dari bahan kardus yang tebal dan rapi. Di bagian depan ada sketch-sa gambar produknya, dan juga ada tulisannya Hoto Smart Laser Measure. Lalu di bagian samping ada logonya Mi Home App. Jadi, ini menandakan bahwa produk ini bisa kita koneksikan ke aplikasi Mi Home di handphone kita menggunakan Bluetooth. Oke, langsung saja kita unboxing. Sebelumnya, saya ingatkan kalian untuk subscribe dulu ya. Sebelum melanjutkan videonya. Oke, di bagian dalam langsung kita temukan sebuah buku petunjuk. Nah, kebiasaan buruk saya nggak pernah baca ini. Lebih baik saya cari petunjuknya di YouTube. Oke, langsung saja. Ini adalah produknya, yaitu Xiaomi Hoto. Ya, inilah penampakannya. Jadi, dia warnanya hitam pekat, hitam dop atau hitam matte. Layarnya berjenis OLED tanpa backlight. Nah, di tengahnya ini ada ring warnanya orange yang kelihatan mencolok banget. Nah, ini tapi desainnya oke ya. Futuristik dan juga mempresentasikan bahwa alat ini adalah alat yang canggih. Baik, kita buka dulu stikernya. Jadi, yang di depan ini stiker ya, teman-teman. Nah, ternyata dengan desain seperti ini, LCD-nya nggak kelihatan. Sehingga desainnya benar-benar futuristik. Seperti yang saya bilang tadi, di bagian bawah ini ada ring untuk penempatan jari kita ketika pengukuran. Tapi ingat ya, jangan dimasukkan terlalu dalam karena ini bahaya juga kalau jari kita sampai nyangkut nih. Lalu, untuk tombol ini hanya ada satu ya, teman-teman. Beda sama yang seri Xiaomi Duka LSP. Dia punya dua tombol. Di meteran Hoto ini, nggak perlu banyak tombol karena semua pengaturan bisa kita lakukan di aplikasi Mi Home. Nah, sekarang untuk bagian atasnya ya. Bagian atas, di sini ada penerima laser dan di sampingnya ada pemancar laser. Jadi, prinsip kerjanya sebenarnya masih sama aja dengan Xiaomi Duka, yaitu dengan menghitung waktu dari sinar laser dipancarkan, dipantulkan oleh obyek, dan sampai diterima lagi oleh sensor. Lalu, di sebelah sini sudah disediakan USB port Type-C untuk mengisi daya. Kalian bisa gunakan charger HP untuk mengisi daya dari alat ini. Sayangnya di sini nggak dibawain kepala chargernya ya. Yang diikutkan di paket penjualan hanya kabel USB Type-C-nya aja. Mungkin alasannya untuk mengurangi kos produksi, supaya bisa menjual alat ini dengan harga yang bersaing. Oke, langsung aja kita coba nyalakan dengan memencet tombol selama 2 detik. Wih, keren nih. Nyalanya seperti ini, teman-teman. Jadi, walaupun LCD-nya itu nggak kelihatan, dia bersembunyi di balik lapisan luarnya ya. Tapi semua angka dan keterangannya terbaca jelas dengan teknologi LCD OLED. Kalau kalian lihat LCD-nya ini kedip-kedip, sebenarnya ini nggak ya, teman-teman ya. Mungkin karena perbedaan antara refresh rate LCD OLED-nya dengan tangkapan frame per second sensor kamera saya ini nggak sinkron, jadi sepertinya dia kedip-kedip. Sebenarnya nggak kok ini, teman-teman. Tampilan LCD-nya ini sangat solid dan nyaman untuk dilihat. Nah, untuk melakukan pengukuran sangat mudah ya, teman-teman. Tinggal kita klik sampai lasernya muncul dan klik yang kedua, dia sudah melakukan pengukuran. Seperti ini. 17,6 cm. Nah, untuk pengukuran yang masih bisa dibilang akurat, jarak terjauh yang direkomendasikan untuk pengukuran menggunakan alat ini adalah sampai dengan 30 meter. Oke, lalu indikator apa aja yang ada di dalam LCD? Yang pertama yaitu titik 0 pengukuran. Ini bisa dari atas atau dari bawah device. Nah, untuk pengaturannya bisa kita ubah di aplikasi Mi Home. Lalu yang kedua, di sini ada indikator baterai yang menunjukkan status kapasitas baterai yang masih tersisa di alat ini. Dan yang sampingnya ini adalah indikator Bluetooth di mana yang bisa kita koneksikan ke smartphone kita menggunakan aplikasi Mi Home. Nah, aplikasi tersebut bisa kalian download di Play Store ya. HP-nya nggak harus Xiaomi. Ini saya gunakan Samsung A52. Juga bisa bekerja dengan baik. Oke, untuk kalibrasi kita gunakan cara yang simple aja. Kita gunakan penggaris iku dengan panjang 60 cm. Kita mentokkan ke tembok. Lalu kita bandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan Xiaomi Hoto. Pertama-tama kita nolkan dulu ukurannya. Lalu perhatikan titik 0 pengukuran itu dari ujung atau dari pangkal. Nah, ini sudah terbaca. Kalau dari pangkal, kita letakkan seperti ini. Lalu kita lakukan pengukuran. Dan hasilnya sangat akurat ya teman-teman. 60 cm persis. Nggak ada koma-komanya ini. Mantap. Oke, langsung aja kita coba konekkan ke aplikasi Mi Home. Sebelumnya kalau kalian belum punya aplikasinya bisa kalian download di Play Store. Oke. Yang pertama, kalian buka dulu Bluetooth-nya. Tunggu sampai perangkat meteran laser ini muncul. Tapi ini namanya bukan Xiaomi Hoto ya teman-teman. Kalau disini kedeteksi sebagai Xiao Zhang. Xiao Zhang ini. Oke ya, kita klik. Disitu diinstruksikan kalau membukanya pakai aplikasi. Jadi, nggak usah kita peer ini ya. Langsung aja kita pecat cancel. Nah, setelah kita cancel, kita langsung buka di Xiaomi atau Mi Home app. Nah, disini langsung kedeteksi Hoto. Oke ya, disini kedeteksi Hoto Smart Laser Measure. Kita klik. Nah, kalau kita sudah melakukan pengukuran, dia langsung menyimpan ya semua data-data yang sudah dia pernah ukur. Yang terakhir tadi kita mengukur kalibrasi 60 cm atau 0,6 meter. Disini sudah kedeteksi dan kesimpan. Ya, jadi kita nggak perlu update ya. Dia langsung update sendiri. Begitu connect, dia langsung terupdate data-datanya. Nah, seperti ini. Ini yang 0,725 sudah langsung terupdate. 0,9995 langsung terupdate. Ya, jadi ini langsung real time tercatat di aplikasi. Jadi, kalian kalau nggak bawa buku cartan, nggak usah khawatir. Semuanya sudah kesimpan, teman-teman. Oke, untuk ke menu setting, tinggal kalian klik tombol titik 3 yang ada di kanan atas. Klik rangefinder setting. Disini kalian bisa mengatur settingan unitnya. Dia mau pakai meter atau fit. Lalu, untuk benchmarknya, dia menggunakan titik 0 yang ada di pangkal atau di ujung device. Oke, langsung kita coba kalau di ujung device seperti apa. Bagian ujung kita letakkan di titik yang ingin kita ukur. Lalu, kita klik saja. Oke, sudah kita klik. Sudah muncul hasil pengukurannya. Hasilnya yaitu 0,598. Atau ya bisa dibulatkan ke 60 cm ya. Jadi, itu kalau kita ukur dari ujung. Nah, oke. Tapi umumnya kita gunakan yang dari pangkal ya kan. Kita kembalikan lagi saja settingannya, teman-teman. Kita kalibrasi lagi. Kita letakkan bagian pangkal di angka 60 cm. Lalu, kita klik. Ya, titik 0-nya sudah ada di bagian pangkal, teman-teman. Muncul ya, 60 cm. Oke, kalau kalian melakukan pengukuran tapi lupa enggak bawa catatan ya. Kalian bisa gunakan sistem pencatatan yang ada di dalam aplikasi Mi Home App. Baik, langsung kita contohkan ke contoh yang kecil dulu saja ya. Kita anggap papan flooring ini adalah bidang yang akan kalian ukur dan kalian catat. Oke, sekarang langsung kita lakukan pengukuran. Dari ujung ke ujung ya, empat sisi. Pastikan keempat ukuran sudah tercatat di aplikasi. Oke, keempat parameter pengukuran sudah terkumpul ya. Ini ada di empat angka teratas. Ini lebar dan panjang ya. Langsung kita aplikasikan ke catatan gambar. Kita klik draw on picture. Setelah itu take picture. Ini kalau belum kalian foto ya. Jadi harus kalian foto dulu. Take picture. Kalau sudah kalian foto, kalian bisa ambil dari album. Oke, ini sudah saya foto. Tapi sepertinya sih tidak presisi nih. Tidak apa-apa ya. Untuk gambaran saja ya. Kita gambar dulu garis-garisnya. Dari ujung ke ujung. Oke, anggap saja seperti ini yang akan kalian catat. Nah, untuk memasukkan angka-angkanya. Tinggal kalian klik saja garisnya. Lalu kalian pilih angka-angka yang sudah tertera di pengukuran tadi. Semisal ini kita klik. Yang ini angkanya ya. Sudah masuk sendiri di situ ya. Lalu untuk yang garis sebelah sini. Nah, ini kalian klik mana yang tadi ukurannya. Semisal ini ya. Kita lengkapkan saja ya. Oke. Kita klik yang ini. Lalu yang terakhir semisal ya. Angkanya adalah yang ini. Nah, jadi kalian tidak perlu bawa catatan. Tinggal kalian export saja. Ya, ini tinggal kalian klik export. Nah, jadi kalian sudah punya gambar JPEG yang sudah bisa kalian akses di galeri kalian. Langsung ada gambar sama ukurannya teman-teman. Gimana? Gampang kan? Nah, kalau kalian mau aplikasikan di gambar tanpa foto bisa saja langsung klik yang hand round. Langsung saja kalian masukkan bentuknya. Semisal kotak seperti ini ya. Langsung saja kita isi angka-angkanya. Dari hasil pengukuran tadi bisa. Kalau langsung kita ketik pun bisa juga. Ini kalau kita masukkan angkanya secara otomatis dari hasil pengukuran seperti ini. Sama saja ya. Sama yang tadi. Dan kalau kita mau ketik. Kalian bisa ketik di manual enter. Nah, disitu ada tulisan tuh. Manual enter. Oke. Setelah kita ketik seperti ini. Kita bisa langsung export. Dan hasilnya di download di galeri kalian masing-masing. Gimana? Gampang kan? Terus untuk bentuk lain gimana? Nah, ini tidak paten cuma kotak saja teman-teman. Jadi kalian bisa freehand menggunakan garis. Bisa kalian mau bentuk lima, segitiga. Atau sesuai dengan bidang yang akan kalian ukur. Misal kalian mau mengukur tanah yang bentuknya tidak beraturan seperti ini. Bisa juga kalian catat menggunakan aplikasi Mi Home. Nah, gimana? Simple kan? Kerja kita paperless dong. Oke, sekarang untuk kesimpulannya. Dengan harga Rp. 400.000 saya rasa barang ini worth it untuk kita beli. Nah, apalagi untuk saya yang biasa menggunakan alat-alat seperti ini. Untuk mengukur desain interior atau ketika survei. Saya sering lupa enggak bawa pulpen atau buku caratan. Nah, dengan aplikasi Mi Home App. Saya bisa mencatat secara digital. Dan itu meningkatkan rasa percaya diri dan kesan profesional ketika kita melakukan survei di lapangan. Nah, itu dari pendapat saya ya. Nah, untuk kalian yang punya pendapat lain silahkan kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel D&D Workshop. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax